Dari hasil latihan, dari seluruh pelatih, lalu ada masing-masing pelatih menentukan siapa sesungguhnya atlet yang akan terpilih. Atlet juga tidak tahu, hari ini baru menentukan, hari ini baru kita keseluruhan sekali. Melatihan, hari ini kita melihat, ada pelatih, ada nomor pelatih ini melihat mereka punya semangatnya seperti apa. Karena kita petinju ini, kita latihan tim, tetapi nanti pertaniannya kan individu. Masih setiap individu itu, dia seperti apa, motivasi seperti apa, karena kita mengirim atlet ke sana, bukan hanya kuantitas saya, tapi kuantitas yang menentukan. Ketua Pertina Nusa Tenggara Timur, Samuel Haning, melalui konferensi pers pada hari Rabu 5 Juli 2023, secara resmi menentukan atlet tinju prapon 21 di Makassar. Selain atlet, pelatih dan manajer tinju prapon juga ditetapkan pada saat itu. Selengkapnya, simak penjelasan ketua Pertina Nusa Tenggara Timur berikut ini. Hari ini kita pertina NTT menentukan atlet, pelatih, manajer untuk prapon 21 di Makassar. Dan ini, dari hasil latihan, dari seluruh pelatih, lalu ada masing-masing pelatih menentukan siapa sesungguhnya atlet yang akan terpilih. Atlet juga tidak tahu, hari ini baru menentukan, hari ini baru kita keseluruhan sekali. Ada saya sebagai Ketua Pertina NTT, ada Wakil Ketua 2, ada Pak Sekretaris, ada Ketua Komisi Teknik, ada Om Unisela, Ya, ada Indeniterium, Om Nelson, ya, diatusnya Laka, mereka ini adalah para-para pelatih yang handak, yang siap kita memakai mereka untuk bisa, apa namanya, bisa melatih atletin terbaik. Dan juga ada Pak Karel Muskanan, ya, selama ini, ya, kita sudah desentralisasi, sudah mau satu bulan, nih, ya, untuk mau satu bulan, sentralisasi. Hari ini perlu saya sampaikan, saya umumkan, ya, pelatih ya, pelatih dulu, ya, pelatih. Ya, pelatih itu, ya, ketua, dibawa langsung Ketua Komisi Teknik, Pak Hermen Senbalo, ya, bagian akota tim Satyat Gus, ya, untuk propon ini. Lalu ada Pak Karel Muskanan, ada Pak Unisela, ya, itu ada Pak Nelson Oil, ada Pak Deni Tirun, dan juga ada Pak Beatus Nelaka, ini pelatih. Atlet sekarang itu, ya, atlet itu putri, ya, putri kita lihat, 48, Angelina Neis, ya, ya, kelas 50, kilogram, Lumiyati Nyanyi. Kelas 52, Judith Maulino, kelas 54, Christine Tassilor, ya, kelas 60, ya, ya, 60, Grace... Resensia Boleng. Resensia Boleng, 60, kilogram, ya, 64, ya, 63, 64, ya, oke. Ya, Asnat Bayu, ya, Asnat Bayu, 60, kilogram, resensia Boleng, 60, kilogram. Putra, ya, Putra, itu 48, kilogram, itu siapa? Dio, Pernah, ya. 51, Mario Kali, ya, itu Mario Kali, 54, Jericho Daud, 57, Mordianus Bulu, ya, 60, kilogram, Immanuel Beret. 63, Eril Franz, habis kelas 67, Libertus Gar, Arianto, Janggadewa, 71, kilogram, itu, ya, dengan Jimmy Martins, 75, kilogram, ya, ini hasil dari semua, ya, masukan dari pelatih, ya, ya, pelatih, ya, nanti, tim manajernya, Wakil Ketua Umum II, Ibu Elizabeth, ya, ini yang selalu menampingi bersama-sama, yang lainnya, itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa mereka sekarang masuk tahap persiapan pertandingan, dan nanti hal-hal lain berikut, silahkan ada Ketua Umumistinik yang bisa sampaikan untuk persiapan-persiapan lanjutnya, ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat siang, Kakak Hyar. Siap. Ini kan sudah penetapan aklit tinju yang menuju prapon. Persiapannya seperti apa hingga saat ini? Persiapan anak-anak sudah lumayan. Saya akan kita menarikkan persiapan pertandingan. Anak-anak kondisi lagi bagus-bagusnya, berat-berat sudah oke semua. Nadi, masih masuk, oke. Tinggal bentuk sedikit lagi, mari untuk finishing. Bapak, ini penetapan aklit, ini dasarnya dari apa? Lihatnya seperti apa hingga bisa menutupkan mereka sebagai peserta dalam prapon ini? Yang pertama itu kan masalah kondisi mereka. Kondisi mereka, motivasi mereka, dan juga disiplin mereka. Disiplin mereka dalam latihan. Selama ini memang semua dalam baik-baik saja. Dalam latihan, tiang setiap hari kan kita melihat. Kita, arah pelatih, arah nomor pelatih ini melihat. Mereka punya semangatnya seperti apa. Karena kita pertinju ini, kita latihan tim. Tetapi, nanti bertandanya kan individu. Nah, setiap individu itu, dia seperti apa? Motivasi seperti apa? Karena kita mengirim atlet ke sana. Bukan hanya kuantitas saya, tapi kuantitas yang menurut makan. Kita pergi ke sana, berusaha semaksimal mungkin. Tentu, kalau bisa, kalau Tuhan berkehendak, semua lolos. Sehingga kita melihat, memantau, dan juga menilai. Menilai pada saat kita punya kacamata. Menilai seperti apa? Karena kita menilai dengan hati. Bukan menilai dengan yang lain-lain. Karena kita juga latih, kita makan atlet. Kita tahu motivasi mereka seperti apa. Semangat mereka seperti apa. Kedepannya, kita itu menilai. Terima kasih untuk Pak Ketua yang membuka hati kita, mengganti pikiran kita, supaya masing-masing orang memilih berdasarkan pilihan dia. Sehingga nanti setelah lihat itu, boleh atur sudah. Yang PMBAP suara terbanyak, kemana setiap belas. Seperti itu. Itu fair, itu fair ya. Batasan usia mereka berapa? Usia mereka 18 tahun. 19 tahun. 19 tahun. 19 lebih satu hari, susu lewat itu. Itu aturan, regulasinya seperti itu. Batasnya 34 tahun ya? 1940 tahun. Zaman saya dulu tahun-tahun 2004, itu masih 34 tahun. Sekarang sudah 40. Batasnya 40. Itu, regulasi itu kita pakai aturan IBA. Dulu IBA, tuh. Dulu IBA, itu ikut atau anak IBA. Seperti itu. Dari beberapa atlet ini, apakah mereka sudah pernah bertarung? Nah ini anak-anak semua bukan anak-anak baru, ini anak-anak yang sudah jadi. Kita tidak bisa pakai anak-anak baru. Prapon tidak bisa pakai anak-anak baru. Itu beberapa situ yang sudah, ini kali ketiga ikut persiapan perprapon. Ada yang sudah ketiga kali. Nah ikut ketiga kali. Saya pakai Angelina Nis, Libertusga, itu setiap kali. Nah setiap kali ikut-ikut pohon sekali ini. Dan mereka dapat mendapatkan di situ. Jumlah atlet yang dikirim kali ini berapa? Ke perprapon. Berapa pun berapa? Itu saja. Jumlah. Kan ini, nama-nama sudah diada. Nanti dalam penjaringan itu, hasilnya dilihat di komunikasi yang pakai Tuhan nanti. Kalau seandainya kirim semua itu lebih baik. Tapi kalau tidak juga, masih seperti apa? Karena dalam tanda kutip ada satu petinju, namanya Diokoy Banu. Itu informasi lisan, dia sudah lulus penuh otomatis berdasarkan aturan dia peti pelatnas. Kalau dia kemarin meraih melalui perak di Seagames. Kamu saja. Tapi sampai sekarang, suratnya belum ada. Lagi suratnya melalui si Charlize sudah oke. Seperti itu. Kalau diperpon ini karena kita target, pada ini lolos saja dulu. Nah itu yang utama. Lolos dulu. Nanti masalah, nanti dapat mata, apa segala sama itu, itu nomor dua. Yang ini lolos dulu. Lolos, karena kita bisa kembangkan dari situ. Seperti itu.